Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Anstani terima kasih kalian sudah stay tune channel saya mohon maaf baru sempat upload video dikarenakan kembali banyak kesibukan yaitu banyak yang modif remote jadi saya belum sempat untuk membuatkan video tutorialnya Oke di pada malam hari ini saya akan review sebuah alat yang berfungsi sebagai alat tes yang bisa membantu dalam pekerjaan modifikasinya dan semalam sudah saya posting di grup Hai dan insya Allah tutorialnya akan menyusuh alatnya seperti ini kecil mungil dan simple bisa dimasukkan kedalam saku dibandingkan dengan alat seperti ini yang agak gede walaupun emang fiturnya lengkap seperti ini eh lengkap lengkap alat ini tapi untuk komponen seperti modifikasi saya cukup menggunakan alat ini Oke jadi jujur sebenarnya ini adalah primer bukan buatan saya tapi ada di web nanti saya akan lampirkan di deskripsi linknya jadi ini saya jelaskan dulu bagian-bagian luarnya ini adalah box hitam yang saya modifikasi cuak dan lubang seperti ini yang hasil hal hasil seperti ini Hai dan disini ada tombol tiga tombol menu untuk mengatur ini ya dan ada LED indikator di sini ada ada LED display untuk menampilkan data yang kita tes ini ada lubang fungsinya ini untuk mengetes komponennya dan ini lubang dua untuk kabel pup atau kabel tester dan ini yang bolong untuk adalah lubang buzzer Oke di bawah ada port micro USB ini fungsinya untuk mengecas baterai ini dikarenakan di dalamnya sudah saya pasang lipo 1s jadi cukup untuk menyalakan ini dan ini ada tombol power ini lubang abaikan tadinya untuk dipasang buzzer tapi tidak jadi Oke jadi kita tes dahulu kita nyalakan ini multi-dreno 2019 nah ini fungsi menu ini untuk mengukur nilai PWM dari suatu potensio ataupun dari input dari output receiver receiver remote ya Oke disini ada menu untuk mengukur nilai resistor ini ada menu LED untuk mengukur eh apa minimum voltage yang harus dipasang untuk si led tersebut dan ini ada kontinuit ini fungsinya untuk mengetes jalur kabel yang mana kalau kabelnya tidak putus dia akan menyala dan kalau tidak kalau putus dia tidak akan menyala nanti kita tes dan ini adalah total baterai yang ada di apa yang ada di dalam ini totalnya berapa berapa pol lagi dan ini full speed modulation ini untuk servo tester Oke kita tes dahulu menggunakan potensio ini ada potensio lima kilo eh maaf 10 kilo ya kita tes di sini oke ini di posisi nol dikarenakan sudah saya apa dikarenakan ini berada di nol dan kita putar nah dia akan berubah nilainya sesuai putaran ini posisi tengah-tengah eh maaf nah ini posisi tengah-tengah ya terus kita geser lagi sampai mentok ini adalah posisi paling mentok yaitu 1023 pwm oke dan nanti juga kita akan tes menggunakan servo lain waktu eh kita akan menggunakan apa menggunakan output dari channel remote lewaku ya Hai kaya kita cabut kita masuk ke menu berikutnya itu untuk mengukur resistor di sini ada resistor 220 kilo eh maaf 220 Ohm kita coba masukkan sini nah ini ya terdetek 224 22222 ini udah 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 mendekati nilai 220 Ohm Hai nah jadi lumayan sedikitnya bisa membantu nilai resistor dan ini Hai ini juga resistor satu kilo dan udah mau mendekati satu kilo 990 Ohm jadi ini cukup lanjut kita masuk ke menu led ini ada drop voltage nya jadi disini saya menggunakan beberapa led adalah duarna kuning biru putih dan merah ini kita coba tes menggunakan led kuning ini drop Hai kualitasnya berapa dia minum ke silatunya itu berapa berapa volt hai 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 repotannya dia ada di Hai 1,86 jadi dia bisa menyala di eh kualitasnya 1,8 pol ya oke lanjut kita menggunakan led yang merah hai 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 yang merah itu bisa menyala di 1,7 pol Hai coba yang biru Hai yang biru nah ini Hai dia menyala di 2,62 Hai Hai yut Ops Hai ini ini 2,59 Hai dan ini straw hot hai 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 kita pesan sini jadi ini jalurnya kalau kita sambungan Hai nah kita coba kita tes Hai ini fungsinya untuk mengukur jalur kabel atau jalur di dalam DCB yang shot atau tidak jadi ini cukup berguna sekali untuk digunakan dimodifikasi dan selanjutnya ini adalah baterai tegangan baterai ini sekitar 4,89 lagi dan ini pulselit kita tidak akan gunakan oke jadi Hai eh eh tributnya dicukupkan Hai insya Allah secepatnya saya akan buat video tutorialnya supaya kalian bisa membuatnya sendiri lebih dengan mudah dengan mudah dan bisa digunakan sebagai simpel multimeter dengan ya harga cukup minim dengan fitur lumayan untuk Hai membantu kalian yang suka oper koprek elektronika Oke sekian video saya eh silahkan klik subscribe di di tombol di bawah dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan video terbaru dari saya wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh hai 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 selamat menikmati